Assalamualaikum Wr Wb Sahabat semuanya, balik lagi di channel youtube Aku dengan aku dia, di video kali ini Aku mau nge-review produk kewanitaan lagi Kayaknya ini udah video yang keberapa Gitu aku gak ngitung, kalo misalnya Kalian suka video yang kayak gini, aku nge-review Produk-produk kewanitaan Atau rahasia kewanitaan gitu Silahkan kalian like video ini Dan share kalo misalnya kalian suka banget Jangan lupa untuk kalian juga subscribe Kalo kalian suka sama konten-konten yang ada Di channel ini, yaudah gak perlu lama-lama Kita langsung aja ke videonya Kita akan ngebicarain Produk rahasia kewanitaan Ini adalah Jamu luar dalam dari Nyonya Rosi Jadi bentuknya itu seperti ini Dia botolnya kayak botol biasa aja Seperti botol balser Yang model lama gitu Aku pernah kayak punya pengalaman Beli ini mahal banget Sedangkan ini aku belinya tuh Dengan harga Kalo aku gak salah berapa ya 33.000 atau 35.000 Nanti aku kasih linknya Atau kasih harganya disini Aku pernah beli ini Kayak dikampelin gitu Sama orangnya Jadi di kota aku tuh ada kayak Bibi Madura Yang katanya pinter ngobatin Di bagian kewanitaan Kalo misalnya ada yang keputihan Terus ada yang kayak Bau gak sedap gitu Di bagian kewanitaan Dia tuh bisa Ngobatin gitu Dan dia juga jual jamu-jamu Kewanitaan gitu Udah lama banget sebenernya Dan itu sama sekali Belum ada Sopi Belum ada kayak e-commerce Yang bisa beli online gitu Waktu itu aku pesan Waktu aku baru menikah Kalo aku gak salah Dan disitu Jualnya dia bilang Bisa balik jamu Bisa balik perawan gitu Ini aku cerita aja ya Pengalaman aku Dan kalian tau Aku tuh beli Ini tuh cuman berapa Butir gitu isinya Itu harga 500 ribu Kalian tau Dan sedangkan sekarang Ada Sopi Dan kita lebih tau Informasi gitu ya Dan ini ternyata tuh Harganya murah banget Dan Yang itu benar Dari produk ini Kasiatnya itu Mengembalikan vitalitas rahim Seperti kembali gadis Menghilangkan lendir Dan penyakit keputihan Menambah penikmatan Dalam berhubungan Suami istri Serta membuat Pawet Ayu Untuk cara pemakaian Jamu ini tuh Bisa dipake Dengan dua cara Cara pertama itu Diminum Dan cara kedua itu Dimasukin ke dalam Liang vagina Nah untuk Diminum Ini bisa diminum Dua pil sekaligus Satu hari itu Tiga kali Jadi kalian bisa Konsumsi ini Dalam satu hari Itu total Pilnya itu Ada enam pil Dan untuk Dimasukin ke dalam Pagina Itu cukup Satu pil aja Digunain sebelum Kalian berhubungan Jadi kalo misalnya Kalian mau berhubungan 10 menit sebelumnya Kalian gunakan pil ini Dimasukin ke dalam Dan kemudian Dibasuh lagi Gitu Atau digilas Nah jadi Aku ini Mekonsumsi jamu ini Tidak dengan diminum Jadi aku pakai Cara yang kedua Yaitu dengan cara Dimasukin ke dalam Pagina Kenapa Karena aku Langsung aja Ke pengalaman aku Selama pakai Si produk ini Seperti yang Aku bilang tadi Aku pakai Jamu ini itu Tidak aku minum Jadi aku cuman Memakainya sekali aja Dan itu Dimasukin ke dalam Pagina Karena aku Lagi hamil ya Jadi aku Nggak mau Mengambil resiko Untuk menalan Jamu ini Karena dari sini Aku juga Nggak nemuin Ingredientnya Terus aku juga Nggak nemuin BP Pongnya Jadi seperti Jamu kewanitaan Yang sebelum-sebelumnya Aku review Itu memang Kebanyakan mereka Tidak ada Legalitas gitu Di bagian produk ini Sesuai Anjuran pemakaian Aku pakai Ini masukin ke dalam Pagina Dan aku tunggu 10 menit Kalau misalnya Kalian lihat produknya Tuh Produknya itu Seperti ini Seperti ini Tuh Butiran putih Gitu Baunya Kayaknya Nggak ada baunya deh Jadi kayak Kalau misalnya Kalian pernah Beli bedak beras Yang kayak Putiran gini juga Itu mirip Ini Itu Pas waktu dimasukin Dan didiamin Di pagina selama 10 menit Dia tidak semuanya hancur Waktu aku pakai itu Bener-bener Dia nggak pecah habis Aku pernah pakai ini Pas waktu dimasukin ke pagina Itu dia bener-bener Hancur semua Jadi tinggal dibersihin aja Meskipun Nggak hancur ya Si pil jamu ini Aku langsung aja cuci Karena sesuai Aturan pemakaian Itu 10 menit Gitu Dan aku cuci Cebok kayak biasa Bersihin di dalam rahim Itu jangan sampai Ada yang tersisa Gitu ya Jadi rasanya Di bagian Yang pagina itu Agak lebih sensitif Gitu Reaksinya nggak langsung Tapi aku ngerasain Kayak 2 menit Atau 5 menit Kemudian baru terasa Jadi Rasanya tuh kayak Di bagian situ Di bagian pagina itu Geli-geli gitu Dan Padahal Kita cuman Nggak ngapain Gitu Cuman diep aja Jadi yang tadinya Nggak kepikiran Untuk berhubungan sek Jadi kepengen gitu Entah ini bakal Lebih dahsyat lagi Atau bagaimana Reaksinya ketika Ini diminum Aku saranin Untuk kalian aja Kalau kalian pengen Coba Coba aja Tapi jangan Jadiin ini Konsumsi sehari-hari Oke sekian Video aku hari ini Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa jadi Informasi untuk kalian Dan tidak Buat kalian Yang nonton video ini Jadi tambah ngerus Karena Pembicaraan Seks itu sangat sensitif Ya Sudah ya Setiap Nge-review Produk kayak gini Selalu dolar kuning Tapi karena Kecintaan aku Sama youtube Dan aku Suka banget sharing Jadi aku tetap Buat video ini Walaupun kadang Aku juga nggak dapet Dollar gitu Dari video ini Jadi yaudah Terima kasih buat kalian Yang udah nonton sampai habis Jangan lupa like-nya Kalau kalian suka Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati